Saya Tukul Arwana Coverboy dari Masalah Serangga Masih ingat Tukul Arwana, pelawak sekaligus pembawa acara ternama, ini kabarnya sekarang Tukul Arwana merupakan salah satu pelawak Indonesia yang mempunyai segudang bakat komedi yang mampu menghibur serta memberikan tontonan serunan jenaka bagi masyarakat luas dari berbagai kalangan Namun, ia harus dilarikan ke rumah sakit, akibat pendarahan otak, Kamis 23 September 2021 Hal tersebut membuat Tukul jarang menjadi sorotan media Lantas, bagaimana kabarnya sekarang? Kondisi terkini Tukul Arwana usai hampir 2 tahun jatuh sakit, diungkap oleh anaknya Seperti diketahui, pada September 2021 silam, pemilik nama asli Rianto itu mengalami pendarahan otak Ia mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Cawang, Jawa Timur Setelahnya, Tukul Arwana menjalani berbagai terapi untuk memulihkan kondisinya Kini terungkap kondisi sang komedian saat ini yang disampaikan langsung oleh putra sulungnya melalui Instagram at Ega Prayudi, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023 Dalam unggahannya itu, tampak Tukul terbaring di ranjang tidur Kondisi Tukul saat ini membaik, namun harus menjalani terapi secara rutin Dalam potret itu pula tampak putra sulung Tukul ini tengah memegang ratangan sang ayah seraya tersenyum Dalam keterangan unggahan itu, putra Tukul berharap agar sang ayah bisa tersenyum kembali Unggahan itu sontak menyita perhatian publik dan tuai beragam komentar warganet yang turut mendoakan Diketahui, selain menjadi pelawak, Tukul Arwana juga merupakan pembawa acara Salah satu acara yang dibawakan Tukul adalah, bukan empat mata Melalui tayangan program inilah nama Tukul semakin dikenal masyarakat luas